Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta Aiting Lisius dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel Nyush Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi? Kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Pedangdut Ayu Ting Ting kehilangan sosok Bang Sapri Mereka cukup lama bekerja dalam satu program yang sama Facebooker Ayu rajin menanyakan kabar Bang Sapri Sejak pertama kali mendengar dirawat di rumah sakit Siangnya sempat nanya kabar ke manajer Ayu Pas malamnya asal dan Ayu ngabarin Bang Sapri udah gak ada Kata Ayu Ting Ting saat dihubungi Ruben Onsu di acara sahurnya Facebooker selasa 11 Mei 2021 Ayu kemudian bercerita bagaimana Bang Sapri dipandangnya Ia juga mengenang saat-saat paling berkesan yang pernah dilalui Ayu Ting Ting merasa terbantu oleh kehadiran Bang Sapri Almarhum terbuka dan kadang memberikan saran untuk Ayu sebelum tampil di depan kamera Ayu Ting Ting melihat Bang Sapri sebagai sosok yang penyabar Hal itu sangat diingat oleh Ayu Ting Ting sampai saat ini Yang jelas orangnya baik Almarhum sosok yang ceria Gak pernah marah Baiklah pokoknya Orangnya sangat asik Membantu kalau mau melucu bareng Janjian apa Kasih masukan apa Kata Ayu Ting Ting Dahulu Ayu Ting Ting dan Jessica Iskandar Yang kerap menjadi pancingan Bang Sapri untuk mengeluarkan pangku Selain di acara tersebut Ayu juga pernah bekerja dengan Bang Sapri di kesempatan lain Untuk itu Ayu Ting Ting merasa dekat Bahkan sudah dianggap seperti saudara dan seluarganya Kini Ayu Ting Ting memanjatkan doa untuk Almarhum dan keluarga yang ditinggalkannya Ini udah jalan terbaik yang Allah kasih Kita gak pernah tahu Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan terutama buat istrinya Ujar Ayu Ting Ting Bang Sapri meninggal dunia pada Senin 10 Mei 2021 Ia menghiburkan nampas terakhir di usianya yang ke-49 tahun Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan Rencananya jenazah akan dikebumikan di TPUU Lucami Selasa 11 Mei 2021 Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting saja yang merasa kehilangan atas perginya Bang Sapri Dunia perartisan terutama di dunia komedi Merasa sangat kehilangan dengan sosok Bang Sapri Yang dikenal dengan slogan Masa air sampai matang Ikuti terus dan berani Untuk mendapatkan informasi dan update namunnya Sebenarnya artis kesesuaian kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton